Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Ganjarik e-Peper Klauks Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki Amin Oke teman-teman, jadi aku ini udah lama banget Aku gak bikin konten tentang bisnis lagi ya teman-teman Jadi beberapa, mungkin beberapa video kemarin Atau video sebelum ini, itu kebanyakan adalah videoku tentang Tentang review dan giveaway brand-brand lokal Buat kalian yang mungkin masih baru Atau kalian subscriber baru dari channel ini Sebenarnya channel ini bukan channel yang fokus di review dan giveaway Jadi channel Paper Klauks ini adalah lebih ke konten gimana Supaya teman-teman atau kalian yang nonton ini Lebih bisa mendapatkan ilmu atau pembelajaran tentang bisnis Terutama bisnis clothing So sekarang kita udah masuk hampir mungkin satu bulan ya teman-teman Kita udah satu bulan jalan dari sejak pemerintah kita menerapkan hashtag di rumah aja Nah gimana nih teman-teman, kesibukan? Buat kalian mungkin yang jarang di rumah gitu kan Lebih sering untuk kerja atau sering nongkrong di luar Gimana perbedaan antara sekarang work from home sama yang dulu kayak gitu ya Nah kalau aku sendiri untuk mengisi kekosongan padahal ya gak terlalu ngaruh-ngaruh amat Sebenarnya kalau buat aku pribadi Aku beberapa minggu kemarin Udah mungkin hampir 2 minggu kemarin Itu aku ketagihan nontonin teori-teori konspirasi tentang Ya pandemi sekarang ini teman-teman Nah itu sih mungkin aku lebih suka sama teori-teori konspirasi Daripada ya teori-teori yang udah main stream di TV Yang main stream di media-media standart kayak gitu Nah untuk video kali ini aku gak bahas tentang teori konspirasi Jadi tenang aja Aku pengen bahas mungkin apa ya Impactnya nih Dan mungkin ada masukan-masukan Terutama buat kalian yang baru mulai mau terjun di dalam dunia bisnis Terutama di bisnis clothing Pas mau terjun kayak gini Ternyata lagi ada pandemi Nah itu gimana nih? Caranya nih gimana? Nah pandemi sekarang ini Itu impactnya kerasa banget lor Jadi gak cuma kesehatan doang gitu kan Perekonomian juga lagi lemas nih Dan ini banyak banget Aku dapet DM-DM yang nanya kayak gini Mas kalau misalnya kondisi kayak gini Gimana sih caranya menaikkan penjualan? Atau ada juga yang nanyakan Dan ini lumayan banyak juga Mas saya lagi buka Atau baru mau mulai clothingan Awal tahun kemarin Nah ini punya solusi gak mas? Punya solusi atau punya masukan gak? Buat kondisi kita yang seperti ini Oke jadi video kali ini Aku pengen bahas tentang pertanyaan-pertanyaan ini ya teman-teman Jadi aku fokusnya akan menjawab tentang pertanyaan ini So langsung aja disimak video tentang Ya Gimana untuk menaikkan Atau gimana sih kita menghadapi kondisi pandemi seperti ini Khususnya buat kalian yang punya bisnis clothing So teman-teman Kalau misalnya aku ditanya Kondisi gini buat bisnis yang baru mulai gimana mas? Ya ini jawabannya Aku jawabnya sih agak susah lor Jadi sebelumnya aku pengen disclaimer dulu teman-teman Semua yang akan aku utarakan di video ini Semuanya adalah pure opini ku ya teman-teman Usaha yang sekarang dimenya banyak itu Kebanyakan sih di bidang kesehatan dan makanan Untuk usaha-usaha kayak clothingan Ini masih menurutku masih unda-undi gitu Jadi masih gambling juga gitu Apalagi untuk clothing yang baru gitu Misalnya kalian baru mulai dari tahun 2020 Atau tahun kemarin Itu menurutku jujur sulit Karena gini Untuk usaha clothing Atau ya usaha apapun Yang udah tahunan aja Itu sekarang lagi banyak yang collapse Gara-gara ya operasional mereka juga ikut down gitu loh Jadi dibatesin Apalagi kalau misalnya di daerah-daerah kayak Jakarta gitu kan Udah PSBB gitu Jadi udah dibatesin banget Ada beberapa tempat yang mereka itu gak boleh buka gitu kan Nah itu udah gimana Udah gak dapet pemasukan juga gitu Dan ini agak susah Apalagi buat kalian yang mungkin Yang masih baru memulai di dalam dunia bisnis Terutama di bisnis clothing Tapi anyway Gak semuanya bisnis clothing itu drop ya teman-teman Masih ada juga yang brand-brand yang masih bisa survive Di dalam kondisi-kondisi seperti ini Nah ini yang bakalan aku fokuskan Jadi gimana sih caranya brand-brand ini bisa survive Di dalam kondisi seperti ini Nah misal kalian brand clothing yang kebetulan masih baru Atau yang baru lahir di tahun ini Aku saranin keluarin katalog-katalog Yang ada hubungannya sama kondisi pandemi sekarang ini teman-teman Baik itu tentang desainnya Atau inovasi produknya juga bisa kayak gitu Contoh Contoh nih yang gampang aja deh Contoh kemarin dari WHO sama Menkes juga udah bilang Kalau misalnya warga biasa selain tenaga medis Itu disarankan untuk pakai masker kain aja Karena Masker medis itu diperuntukkan untuk tenaga medis gitu Karena kan kelangkaan dan harga yang makin kayal gitu kan kemarin-kemarin Nah ini adalah salah satu peluang lor Jadi nah peluangnya gimana mas? Mungkin orang-orang lain itu bikin masker kain yang standar gitu ya Satu atau dua lapis gitu One or two ply kayak gitulah Atau mungkin cuma polosan kayak gitu Nah kalian bisa coba inovasi maskernya nih kayak gitu Nah ini aku kasih contohnya aja apa yang udah aku kerjakan Dari mungkin beberapa minggu yang lalu Kita di Masa Hero itu saling develop masker Jadi ini contohnya seperti ini deh Ini masker Masa Hero Jadi ya sebenernya hampir sama kayak masker-masker biasanya Cuma disini aku menambahkan Depannya ini aku sublim Kemudian belakangnya ini aku kasih cotton bambu Nah kemudian dalamnya ini juga rangkap tiga ya teman-teman Jadi triple Dalamnya itu ada filter F2000 Kalian bisa searching aja atau browsing aja filternya Untuk apa kayak gitu kan Nah ini seperti ini Kemudian ada juga yang seperti ini Jadi dua ini Sebenernya ada lima yang udah rilis kemarin Dan ini aku jual harga satunya itu Rp45.000 Respon pasarnya gimana mas? Kemarin aku nyetok itu kurang lebih satu artikel ini 50 piece Jadi semua itu sold out pas aku nyetok pertama kemarin Dan sekarang kita udah repeat lagi Udah produksi lagi Dan kalo misalnya kalian tanya kok bisa mas gitu kan dengan harga Rp45.000 Sedangkan harga masker kain di pasaran itu ada yang mungkin Rp5.000 Ada yang Rp3.000 Kayak gitu kan Nah itu kan kok bisa gitu Padahal sayangannya masker itu kan banyak ya teman-teman Harganya juga kalo misalnya kalian cek di Shopee, di Tokopedia, atau di e-commerce Itu ya murah-murahan harga kayak gitu Nah jawabannya adalah inovasi sama kreatif Jadi contoh misalnya ketika yang lain itu cuma main di ranah-ranah yang biasa-biasa aja Atau yang pemainnya udah banyak Otomatis mereka akan main murah-murahan harga teman-teman Karena apa yang dijual udah banyak orang jual juga kayak gitu Jadi ujung-ujungnya yang menang adalah menurutku pemodal atau pemain besar gitu loh Jadi mereka bisa bikin ribuan bahkan puluhan ribu Otomatis HPP-nya kan lebih murah gitu kan Nah sedangkan untuk pemain yang kecil Atau yang mungkin reseller ngambil barang dari orang lain Itu kan marginnya kecil banget Kalo misalnya main di ranah murah-murahan harga gitu ya Anggeplah misal aku ambil di orang gitu ya Masker-masker biasa lah Mungkin masker polosan gitu ya Masker kain biasa Aku ambil di supplier harga 5 ribu Otomatis aku pengen ambil margin Anggeplah ambil 2 ribu atau 3 ribu gitu lah ya Jadi aku jual 7 ribu lah misalnya Nah kan gak mungkin aku jual harga 5 ribu Karena aku ambil barangnya kan harganya 5 ribu Jadi kan aku harus cari profit juga kayak gitu Jadi otomatis aku jual harga 7 ribu Sedangkan ada orang atau pemain besar But aku punya uang misal anggeplah 100 juta Aku pengen bikin masker semuanya Itu bisa jadi satu maskernya HPP-nya itu bisa jadi harga 2 ribu Bahkan bisa jadi 1.500 bahkan 1.000 juga kayak gitu Jadi pemain-pemain besar itu Mereka kan otomatis mainnya kan quantity ya teman-teman Jadi banyak produksinya banyak akhirnya dijual mereka ambil marginnya kecil Tapi mereka jual quantity gitu Jadi banyak yang mereka jual Nah kalau misalnya kita cuma main di ranah yang seperti itu Kita pemain-pemain yang mungkin ngambil barang Atau yang pemain-pemain kecil Itu pasti bakalan susah pak Karena mau kuat-kuatan sampai kapan Kalau main murah-murahan seperti ini Pasti kalian bakalan kalah sama yang punya modal gede kayak gitu Jadi kalau misalnya aku pas ngisi seminar gitu ya Atau ngisi acara Itu aku sebut ranah ini adalah ranah red ocean Jadi banyak orang main disitu Harganya udah ancur-ancuran Murah-murahan harga Nah itu udah gak sehat sih kalau menurutku ya teman-teman Saranku misal bikin masker Nah itu coba kalian inovasi produk yang udah ada Tambahkan kreativitas kalian juga bisa Itu jauh lebih enak kalau misalnya kalian mau jualan Karena masker ini kan sekarang untuk warga Atau untuk masyarakat Itu kan bukan lagi tentang argent ya Bukan gak kayak pertama-pertama dulu gitu lah Intinya kayak gitu lah Sekarang itu kalau misalnya bisa dibilang Masker itu udah bisa jadi kayak Jadi udah bisa buat modis-modisan sama temen gitu Jadi ketemu orang gitu kan Wah maskernya kolosan gitu biasa Terus ketemu orang Wah maskernya kok motifnya keren gini kan Terus bentuknya beda sama yang lain kayak gitu Dan itu yang kita mainkan disitu teman-teman Jadi tetap kegunaan Fungsionalnya tetap ada Cuma kita akan menambahkan di dalam Inovasi itu kreativitas Nah itu kenapa aku bisa jual harga lumayan Di atas pasaran Tapi tetap sold out Jadi intinya ya itu tadilah Pokoknya inovasi kemudian Kalian harus kreatif juga Kalau aku dulu waktu pertama ada corona Itu pengen bikin masker Kayaknya masih ntar-ntar aja lah Aku bilang sama anak-anak itu Nanti lah mungkin kita gak terlalu ngikut langsung pasar Banyak orang bikin masker Semua ikut masker gitu kan Kita lihat momen dulu nih Soalnya gini Aku belajarin pengalaman beberapa Trend itu cepat abis Maksudnya cepat naik Cepat abis gitu Nah aku kemarin tuh ngetes dulu Udah jalan berapa Mungkin sebulan gitu ya Dari Januari Kemudian ada PSBB Kemudian ada Eh sebelum PSBB tuh ada karantina wilayah gitu kan Dari pemerintah kita Aku lihat dulu nih Oke jadi WHO Sama menkes juga udah bilang Kalau misalnya masker kain ini Untuk warga biasa gitu kan Untuk non medis Itu aku masih nunggu nih Aku masih nunggu Bentar-bentar Jangan-jangan ini cuma sebentar doang gitu kan Aku tunggu Terus aku riset-riset juga Kalau misalnya Pandeminya ini Ini mungkin lumayan lama Nah itu aku baru lihat Oh ternyata ini Masih-masih lama gitu kan Akhirnya aku Produksi juga Tapi itu tadi Aku kasih inovasi Sama kreatif juga Kayak gitu Jadi itu sih mungkin saranku Buat kalian yang mungkin Baru pertama kali terjun Kemudian langsung Kena wabah ini ya teman-teman Maksudnya Kondisinya sekarang seperti ini Saranku sih main disitu Jadi main Dimana ranah-ranah Yang berbau-bau Sama pandemi gitu Jadi kayak kita tuh Ya emang memanfaatkan situasi Karena ya mau gimana lagi kan So jadi gini teman-teman Aku clear-in lagi ya teman-teman Jadi Mungkin buat kalian Ada yang nonton ini Masih salah paham Atau keskip-skip Atau gak full nonton Pasti ngomong kayak gini Lah berarti Masa Hero ini Memanfaatkan situasi gitu kan Banyak orang butuh masker Tapi Masa Hero Jualnya harga mahal Beda cuy Jadi gini Kalau dulu Waktu masker Kayak Masker-masker medis gitu kan Yang sensi Atau yang apalah gitu Orang-orang Nimbun masker Mereka jual harga Ratusan ribu Sampai jutaan Dalam satu boxnya Itu menurutku Udah Maksudnya dalam Masuknya udah Dalam ranah pidana Karena Banyak orang butuh Dan supply Yang diberikan Atau supply yang ada Itu kecil gitu Jadi Demandnya Atau permintanya itu banyak Supply barangnya itu Gak ada Atau bahkan Kecil gitu ya Jadi penimbunan-penimbunan ini Bisa dalam kategori Kriminalitas Kayak gitu Nah kalau misalnya Masker kain Masker kain itu kan Sekarang udah banyak ya Jadi UKM-UKM Kemudian Vendor-vendor Atau konveksi-konveksi Itu udah mulai produksi-produksi Ya sesuai sama pasarnya mereka Jadi ada yang mulai dari harga murah Sampai yang harga mahal Dan itu udah Misalnya nimbun Aku kan bukan nimbun Jadi Kayak aku kan produksi Aku kasih harga segini Dengan Kelebihan Atau kualitas seperti gini-gini Ya itu udah gak bisa Dalam artian Itu bukan barang yang common Kalau misalnya Masker-masker medis Atau masker yang pabrikan Yang sebelumnya Kemarin itu kan Yang sebelumnya ini Itu kan Masuknya kayak Apa ya Produksi massal gitu ya Produksi dari pabrik Otomatis kalau misalnya Kalian Ngendon Atau kalian Apa namanya Tahan Gitu kan Terus akhirnya barangnya Jadi langka Terus kalian jual harga murah Ya itu bisa jadi kriminalitas Kayak gitu Kayak nimbun BBM lah Nah itu tadi Semoga kalian bisa paham ya Dan gak gagal paham juga Kayak gitu Nah rana-rana inilah Yang bisa kalian mainkan Terutama buat kalian Yang di dalam dunia Bisnis Bisnis clothing Kayak gitu ya teman-teman So mungkin itu aja Yang bisa aku share Pengalamanku Mungkin ya Satu bulan Atau dua bulan Kemarin Jadi Tidak ada alasan Sebenernya Untuk kita itu Lebih kreatif lagi Karena kalau misalnya Udah kondisi seperti ini Itu kita dituntut Serba Kreatif ya teman-teman Serba Muter otak gitu Jadi Pemikiran-pemikiran Yang Out of the box Itu sangat-sangat Berpengaruh Di dalam kondisi seperti ini Nah jadi itu aja Teman-teman yang bisa Aku share ke kalian Coba deh Comment di bawah Siapa tau kalian Ada cara-cara lain Atau misalnya Kalian ada alternatif Cara jualan Untuk kondisi seperti ini Kalian bisa share di bawah So teman-teman Thank you guys for watching Jangan lupa untuk Like, share, comment And subscribe Follow juga Instagramku Di Atganjaranuskormulia Jadi kalau misalnya Kalian pengen tanya-tanya Kalian bisa langsung aja DM disana So teman-teman Stay strong Never give up Paper cloud Out Baiknya teman-teman Thank you guys for watching See you next video Bye Bye